Pemerintah terus menambah sejumlah tempat isolasi pasien COVID-19 di berbagai titik. Dengan demikian, isolasi tidak hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, tetapi juga di tempat lain sesuai dengan persetujuan pemerintah. Pemerintah pun berencana menggunakan beberapa hotel untuk isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Untuk hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10 sampai 15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup hotel Akor, NovoTel, Ibis, dan lain-lain maupun tausia seperti Haris dan sebagainya. Namun, Haris Hotel Tebet Jakarta membantah terlibat. Pihak manajemen Haris Hotel Tebet mengatakan tidak bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan tempat isolasi pasien COVID-19 dan tidak pernah menerima pasien COVID-19 tanpa gejala. Bersahatkan informasi dari corporate head office saya yaitu Tausia Hotel Management itu sebenarnya tidak satu Haris pun di dalam grup kami Tausia itu yang bekerja sama untuk menerima OTG sampai saat ini. Bahwa kami adalah Haris Tebet tidak pernah sampai saat ini menerima pasien OTG COVID-19. Jadi bagi tamu-tamu yang memang menginginkan menginap di Haris Tebet, sebenarnya tidak ada masalah. Hotel Haris Tebet adalah aman. Pihak Haris Hotel Tebet Jakarta menyebut pihaknya menerima tamu umum dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu hingga akhir September, Kementerian Kesehatan telah melakukan verifikasi terhadap sejumlah hotel untuk menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah hingga Desember 2020 mendatang.